Oke, hello guys, kembali lagi bareng gue Javis dan selamat datang di channel podcast Ya sudah lama sekali, sudah lama banget gak upload-upload konten podcast ataupun vlog Ya Alhamdulillah banyak yang udah berlalu, banyak kejadian di tahun sebelumnya, tahun 2020 hingga bikin 8 bulan podcast gak upload konten ya Ya banyak kejadian, banyak peristiwa yang gue lalui selama 8 bulan Yaitu agak gimana kelulusan gue dari dunia perkuliahan yang sangat amat mengasihkan di awal Namun kurang mengasihkan di akhir Ya kalian tau sendiri lah para teman-teman yang ngejanggerin ini, apalagi yang masih kuliah, tetap semangat Dan segera lulus Segera lulus karena biar kalian lulus terus kalian cari kerja Terus kalian bisa punya penghasilan sendiri Dan setelah lulus gue aja tahun 2020 terus langsung nyari-nyari pekerjaan Gimana akhirnya udah dapet pekerjaan Dan sampai saat ini kurang lebih udah setengah tahun 6 bulan berarti Ya terpaut 2 bulan dari telatnya postingan terakhir Gak postingan apa, konten terakhir yaitu melawan kemalasan di tahun 2020 Tapi nyatanya emang agak sulit Tapi ya mau gak mau kita harus melawan kemalasan itu bos Oke Di episode kali ini Kita akan membahas tentang apa ya Yang horror-horror aja ya Yang horror-horror Baik itu pengalaman gue maupun pengalaman teman-teman Yuk yang punya cerita-cerita Ataupun cerita horror romantis atau apapun Silahkan bisa di komen, di postingan Di konten Postingan konten maksudnya Pas dengan konten ntar gue baca-baca Gue masukin ke episode-episode selanjutnya Kalau itu menarik dan Sangat seru ya untuk gue baca Oke cerita yang pertama Yaitu Sewaktu gue SD Iya SD Jadi Di kondisi itu Pas gue SD Tepatnya Kalau gak salah malam lebaran Malam lebaran Iyul Fitri Nah Kan jadi di kampung gue Kampung gue di Banjarnegara sana Apa Ada lorong-lorong tuh ya Kayak gang-gang gitu Di sebelah rumah Maupun di Di era Pegasaan Nah Udah suatu ketika Di malam hari Lagi Agak acara Biasanya tahunan kan Acara Takbir keliling ya Kalau di desa teman-teman semua Nah di desa gue Itu agak Acara takbir keliling Dimana Areanya muterin Gari masjid Terus Ngelewatin Lapangan Bula Lapangan Bula Terus Muter ke jalan gede Jalan lalu Apa jalan raya Kemudian Muter ke depan rumah gue Depan rumah gue Kelewatin nih Terus Ngelewatin juga Samping Rumah gue Lalu Di Belakang Bagian belakang rumah gue Jadi untuk Awal mulanya Acara Takbir keliling Nah Di acara takbir keliling itu Gue Kebetulan Ketinggalan Ketinggalan acaranya Gari Mahrib Setelah Mahrib Nah Karena Jarak Masjid Gari rumah ke masjid Kurang lebih Gak agak 5 menit sih 3 menit paling Karena Gaget ya Gaget ya Gaget Nah Waktu itu Kondisi gue bangun tidur Ketiduran Bangun Bangun Udah Mau isya Langsung Gue ngebangun Mama ke nyokap Mah Wah Nggak dibangunin Kan ini aja Acara takbir keliling Gue mau ikut Gue bilang gitu sih Ke nyokap dulu Langsung Ya mungkin Nyokap gue lupa Atau gimana Yaudah Gue langsung Nyusul ke Masjid Sampai Sampai nyaki masjid Gue cek Nggak ada siapapun Disana Nggak ada orang Siapapun disana Lalu gue tanya Ke tetangga-tangga Yang diangkat masjid Bu Ini Acara takbir Kelilingnya Udah Jalan atau belum Lalu mereka menjawab Oh ya jalan kok Baru aja jalan Coba disusul ke Lapangan Mungkin baru nyampe Lapangan bola Oke Lalu gue Jateng ke Lapangan bola Dan Udah Nggak ada siapapun Jantung kondisi Gelap Nggak ada lampu Ya Suara-suara angin Jangan Suara angin biasa Gitu Terus gue kembali lagi Apa Tanya ke Tangga-tangga Masjid tadi Nggak ada bu Oh ya berarti Jalannya kayak yang dulu Muter lapangan Terus jalan raya Terus ini Coba lewat ke gang Ini aja Oke gue Langsung nyusul Ke sebuah gang Gimana Gangkat rumah gue Nah tapi Di gangnya itu Gang tersebut Di tengah-tengah Antara Sebuah SG Sekolah dasar Dan Di Sebelahnya Ada lagi Perumahan-perumahan Yang kosong Juga sih Perumahan kosong Nah Kondisi itu Langsung Dari gang Gue Apa Gue keluar gang Harusnya Ke jalan raya Mungkin Tampak-tampak bisa bayangin Waktu Gue Jalan kaki Dari jauh Gangnya kan Kurang lebih 30 meter Nah Gue Kurang lebih Posisi 50 meter Kalau nggak salah 50 meteran Sebelum masuk gang Gue ngeliat Wah Itu Di jalan Rayanya Banyak ya Yang Apa Yang ikut Takbir keliling Banyak orang Lewat-lewat gitu Jangan kondisi Di sepanjang Gang Lampunya Lampu-lampu Klasik gitu Kayak Yang warna Kuning Kuning Orange gitu Nah Langsung Gue Masuk gang Sampai Jalan Ke jalan raya Keluar gang ya Lalu ketika Di Tengah perjalanan Kan kalau Giliat-giliari Posisi Temen-temen Gue yang Kutakbir keliling Ngadep ke Gue Itu kan Kayak Gue Jalan sendirian Pagian itu pun Nggak ada siapapun Ngerai siapapun Waktu temen-temen Gue bilang Pagian ngeriakin Woi fish Sambil nunjuk-nunjuk Merek Ya kan Nggak kedengeran ya Karena Di jalan raya Banyak motor lewat Acara takbir Keliling masih jalan Temen-temen gue Pada nunjuk Kayak Ya gue kira Mereka nunjuk ke gue Wih Gavis dateng ya Ayo fish Sini-sini-sini Eh ternyata Sesampainya sana Gue nanya Ketemen gue Lo Ngapain nunjuk-nunjuk Kangen ya Sama gue Gue bilangnya gitu Pede Julukan gue Pas kecil Suka pede ya Lalu temen-temen gue bilang Lo mau tau fish Tadi ada yang aneh Sama lo tau Lo bilang apaan Nggak usah aneh-aneh Gue bilang gitu Lalu Lalu temen-temen gue Ngejelasin Itu Tadi pas lo Gateng Lewatin gang Di belakang lo itu Ada Orang Itu Lo gak Ngerasa Apalagi diikutin Pas di belakang lo Fish Sontak gue kaget dong Eh Apaan Orang gue Sendirian Kok tadi Dari arah masjid Sampai ke gang Terus keluar gang Terus mereka juga kaget Nah Liat lagi yang di belakang lo Siapa Orangnya hitam Gede Terus Kayak lagi bawa Keranjang Apa Keranjang sayuran gitu Dua tangan Bagiannya bungkuk Ya gue kaget semua dong Yang temen-temen gue juga Pada kaget Yaudah Gue bilang Ah Gak apa-apa Paling itu juga Cuma bayangan aja Karena lampu Gue bilang gitu Mereka gak percaya Enggak Fish Orang Orang itu Gede banget Gede belakang lo Persis Kalau bayangan kan Harusnya Di samping kanan Atau kiri Itu di belakang lo Persis Nutup Gede belakang Punggung lo Persis Gede banget Kayak orang-orang Gewasa tapi Lebih gede lagi Posturnya Yaudah gue Terus ketika Itu langsung Kediem Yaudah lanjut aja Tangbir kelilingnya Yaudah Akhirnya Dia lanjut Dan Gue sampai saat ini Gak tau Dan temen-temen gue pun Kalau gue tanya Mungkin Gak tau juga Itu siapa Soalnya Dari arah Jalan raya Masuk ke Kampung Lewat gang itu Itu emang Gak ada orang Yang Cuma Gue doang Gigang itu Gue gak tau itu Siapa Apa Ataupun Atau cuma Halusinasi mereka Tapi Waktu itu Gue pas SD Gak mikir apa-apa sih Dan Hingga Waktu Tangbir keliling Selesai Akhirnya Gue Langsung pulang Beres-beres Langsung Tidur Sampai pagi Ya Tidur sampai pagi Terus berangkat Sholat Itu kayak biasanya Normal-normal aja sih Dan itu Emang bener-bener Pertama kali Kenangan pertama kali Gimana Gue Diceritain sama temen-temen gue Pernah diikutin Sosok bayangan hitam Gede Tinggi Kayak orang lagi bawa belanjaan Bayangan Gede banget Ya Begitulah sih Untuk Pengalaman pertama dulu Bayangan Hitam Gede Semoga Semoga gak Kenapa-napa Sampai gue Sekarang inilah Dan Itu sih Buat cerita Kali ini Dan episode Kali ini Tentang Kita bahas Cerita horor Gak apa-apa ya Ataupun Kedepannya Kita bakal Bahas Cerhatan-cerhatan Gari Temen-temen Ataupun Cerita Gari temen-temen Silahkan Comment Atau Tulis Comment Di Bawah Video Kali ini Insyaallah Gue Baca Gue Share Juga Ke Temen-temen Yang lain Biar Cerita Kalian Gibaca Gak Cuma Gipendem Aja Ya Kita Bagi-bagi Cerita Ya Disini Biar Masuk Konten Gue Juga Ya Mungkin Itu Dulu Gari Gue Pond Cash Bukan Gari Gue Pond Cash Gari Gue Davies Thanks Thanks For Listening And Don't Forget To Like Comment And Subscribe Pond Cash See You Next Time